Intro Ratusan siswa-siswi mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah di Kecamatan Purwodati, Kabupaten Purwodjo, mengikuti bakti sosial dalam rangka mengisi rangkaian kegiatan Musyawarah Cabang atau Muscap Muhammadiyah periode Muktamar ke-47 tahun 2016 untuk Kepengurusan Cabang Kecamatan Purwodati di Desa Ampudensari, Kecamatan Purwodati, Kabupaten Purwodjo, Jawa Tengah, Sabtu 14 Mei 2016 lalu. Dijelaskan oleh Ketua Panitia Kegiatan Triatmojo bahwa untuk tahun 2016 ini ada banyak kegiatan bakti sosial atau baksos yang digelar, diantaranya meliputi penanaman pohon cambu merah dan pohon pisang ambon secumlah 150 pohon, penanaman pohon buah naga merah hasil sumbangan Ketua Ranting Muhammadiyah Desa Pundensari, yakni Raden Kusno, serta pengobatan gratis yang diikuti oleh 120 kakak se-Desa Pundensari. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan sosialisasi Muscap di halaman Masjid Nur Rahman Desa Pundensari. Lebih jauh dikatakan pula bahwa baksos yang melibatkan anak-anak TK hingga SMK itu dilakukan sebagai wujud kepedulian serta bentuk pembelajaran terhadap anak untuk berlatih sosial kemasyarakatan. Sehingga tidak hanya pelajaran di ruang kelas, anak-anak juga membutuhkan pendidikan di luar kelas dengan melakukan praktek pendidikan seperti penanaman pohon serta berinteraksi dengan warga masyarakat. Khusus untuk baksos pengobatan gratis, pihaknya bekerjasama dengan petugas Puskesmas Beragulan Kecamatan Burwadadi. Sementara itu, untuk Muscap Muhammadiyah masih akan digelar pada 4 Juni 2016 mendatang di SMK Muhammadiyah Purwadadi dengan agenda pemilihan pengurus baru Cabang Muhammadiyah Purwadadi periode tahun 2016-2021. Pelaksanaan Musyawarah Cabang Muhammadiyah Purwadadi yang akan dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Purwadadi tanggal 4 Juni 2016. Nah, hari ini disosialisaskan di masyarakat Dusun Mawarjo, desa bergensari Kecamatan Burwadadi dengan diirimi dengan bakteri sosial yaitu penanaman pohon jambu biji sejumlah 150 dan tipit pohon pisang lempon. Nah, dengan itu juga ada pengobatan gratis sejumlah 150 orang. Selain itu, mungkin dari ini rangkaiannya? Rangkaiannya adalah, ya termasuk sosialisasi bahwa amal usaha Muhammadiyah terdiri dari TK, ABBA, ada dua di Purwadadi dan Dinahu. Kemudian ada yang baru, SD Muhammadiyah Unggulan Purwadadi, SMP Muhammadiyah Purwadadi, dan SMK Muhammadiyah Purwadadi yang untuk tahun pelajaran ini di SMK Muhammadiyah Purwadadi akan membuka kelas industri yaitu kerjasama dengan aksio kelas program. Bagi anak-anak sekolah sendiri, Pak, mungkin diajak untuk menanam ataupun tertentu sosialis? Biar anak lebih mengenal sosial, artinya bahwa mereka paham betul bahwa belajar itu bukan hanya di meja di bangku belajar tapi justru lebih banyak di masyarakat. Artinya mereka langsung bertemu dengan masyarakat, bergabung dengan masyarakat. Demikian, Widarto Bagelian Channel melaporkan.